All together, it's good I just wonder If you like me I can show you my love here it is Don't be shy again Oh my Halo semuanya Welcome back to my channel Jadi bagi kalian yang baru masuk ke channel aku Halo, aku Tija And please do support me dengan mengklik Subscribe button di bawah And jangan lupa ceritakan dengan notification Agar kalian gak tertinggal Sama video di bawah So ya, sebelum itu Aku mau mohon maaf ke kalian Karena udah lama banget aku gak upload video Karena sekarang itu Aku udah start attachment Dan busy banget Gak ada luang waktu untuk buatin video Dan aku mau Makasih banget ke kalian yang udah support aku Dari 0 sampai sekarang Udah 1000 subscriber Makasih banget Apa kalian Aku itu Apa? Aku itu tuh tak aku lah Jadi aku makasih banget Dan aku tuh Aku mulai nge-youtube dalam bulan April Dan aku dapetin 1000 subscriber Tiga 19 Jun 2019 Jadi hanya waktu dalam 3 bulan Dan makasih banget Dan aku harap kalian Akan support aku Dan semoga Di nantinya-nantinya Semoga in the future Subscribe aku makin menambah Aku itu happy banget Masa dapetin 1000 subscriber itu Ya mungkin kalian pada bilang Ya baru aja 1000 subscriber udah happy banget Ya kerana bagi para content creator pemula kayak aku itu Dapetin 1000 subscriber itu sangat susah Dan dapetin 100 nya juga susah Jadi ya Youtuber itu gak segampang yang kalian pikirkan So ya Pelanjutkan videonya Jadi di video kali ini Aku mau buat makeup tutorial Ala korean Pici-pici gitu Dan look ini Aku terinspirasi dari beauty blogger Yang namanya Han Yura Dan semoga Video ini bermanfaat untuk kalian Dan semoga juga Kalian suka dengan video ini Dan please be support me Dengan mengetik Subscribe di bawah Dan juga Jangan lupa jatuhkan Dan juga notification Agar kalian gak tertinggal Sama video terbaru aku Jadi please keep watching And don't skip So yep Oke guys First aku akan pakai Primer dari Catrice Dan ini adalah Muka wear face aku Kalau kalian itu Bekas jerawatnya Banyak banget Dan sekarang Aku akan pakai Cream palette yang warna hijau Untuk memampan Semua bekas jerawat Yang aku ada Dan disini Aku tap-tap aja Menggunakan jari Tapi jangan dulu guys Itu masih Prosesnya Dan sekarang Aku akan ngeblendnya lagi Menggunakan beauty blender Biar rata Sekarang aku akan pakai Foundation Dari Essence Dan ini Kita aplikasiinnya Tipis-tipis aja Gak usah banyak Dan sekarang Aku akan pakai brush Dan dengan tap-tap aja Dan dengan tap-tap aja Biar menghasilkan Foundation yang tipis Kalau kalian pakai Foundation tebal-tebal Nanti Jerawat Yang kalian ada itu Akan lebih nampak Menonjol Dan aku tap Seluruh wajah aku Dan juga Aku juga pakai Beauty blender Biar lebih rata Atau lebih mulus Foundation-nya Kalau makeup-an nih Harus bawa senyum guys Ini Dan sekarang Aku akan pakai Palette dari Beauty Dan ini Aku sama sekali Gak tahu Apa nama warnanya Tapi disini Menunjukkan Warnanya itu Kayak Coklat Tapi ada Pink-pink Sikit Saja Macam Merun juga Tapi ini Aku aplikasiinnya Ke seluruh Kelompak mata aku Dan juga Mata bawah aku Dan sekarang Aku aplikasiin Warna Coklat terang Di Eyelid aku Dan juga Di bawah mata Dan jangan lupa Aku bagi sedikit Warna coklat itu Di Agio aku Biar nampak Kayak Bengkak Bengkak Gitu Sekarang Aku akan pakai Eyeliner Liquid eyeliner Dari Make 7 Dan aku Mengaplikasiinnya Dengan cara Ke bawah Dan disiring Aja Gak usah Keseluruh Mata Disiring Aja Oke Sekarang Aku akan Ngejepit Bulu mata aku Dahulu Biar lebih Melentik Dan ini Aku Ngejepit kulit Aku Jadi Sakit Banget Guys Kalau kalian Itu Air mataku Keluar Sakit Sekarang Aku akan pakai Mascara Dari L'Oreal Dan ini Mascaranya Aku suka Banget Karena Ya jenis Waterproof Kalau kalian Lagi jalan-jalan Komo gitu Lama banget Gak akan Luntur Sampai ke bawah mata Ini Waterproof Banget Jadi aku Suka Aku suka Dan sekarang Aku akan Menambahkan lagi Warna Brown Di Kelopak Mataku Dan juga Bawah mata Aku Biar Matanya itu Lebih Nampak Gede Oke Sekarang Aku akan Pakai Eyebrow Pencil Dari Holika Holika Ini Warnanya Light Brown Light Brown Light Brown Banget Jadi Itu Gak Berapa Nampak Jadi Aku Hanya Menggunakan Ini Sebagai Untuk Membingkai Eyebrow Aku Wajah Dan Aku Membingkainya Dengan Cara Kayak Stead Gitu Dan Sekarang Aku Akan Menambahin Lagi Pakai Eyebrow Pencil Yang Lebih Dark Coklat Lebih Dark Dan Sekarang Aku Akan Mengisi Di Dalam nya Setelah Itu Aku Akan Membersi Lagi Menggunakan Spoolie Brush Agak Eyebrownya Rata Aku Aplikasi In Lagi Foundation Yang Aku Pakai Tadi Sebagai Concealer Oh ya Kalau Udah Rata Kalian Rata In Lagi Menggunakan Beauty Blender Tapi Disini Aku Nggak Nunjukin Karena Aku Dah Pakai Dan Sekarang Aku Akan Aplikasi In Eyeshadow Yang Warna Putih Untuk Di Agio Aku Biar Lampak Lebih Gedek Kalian Biar Matanya Lebih Nampak Gedek Dan Face Sekarang aku akan mengeset seluruh foundation aku menggunakan bedak dari Fit Me For Less Dan sekarang aku akan kontur hidung aku menggunakan dua jari aku aja Nah, begini caranya Kalau kalian lihat itu setelah di kontur tolong hidung aku itu jadi nampak Oke, sekarang aku akan pakai blush warna pink Tapi pertama-tama aku akan aplikasiin di mata aku dahulu biar nampak matanya itu kayak pink-pink kayak peach-peachy gitu Dan setelah mata baru aku aplikasiin di pipi aku Tapi ini aku aplikasiin tebal-tebal biar di HP ini di kamera nampak Tapi kalau kalian pakai jangan tebal ya tipis-tipis aja Kan kaya-kaya itu semuanya tentang natural Oke, sekarang aku aplikasiin glitter di agio aku biar nampak lebih menyelah gitu Coba kalian lihat itu Dan sekarang lebih nampak ya Oke, sekarang aku akan pakai lipstick dari 3CE Dan ini semuanya kalau kotnya warna merah Tapi aku ambil yang love gitu Dan ini kalau kalian imut ya Tapi itu sebenarnya lip balm Oke, sekarang kita pakai lip balmnya dulu yang warna pink Pinterang Karena ini aku mau buat lips yang gradient look Dan sekarang aku aplikasiin warna merah Sikit-sikit aja Nggak usah banyak Dan aku ratainnya menggunakan jari Dan yap Sudah selesai makeupnya Semoga kalian semua suka So, yap Itu aja video dari aku Makasih banget udah mau tonton Dan semoga video ini Bermanfaat untuk kalian semua So, yap Bye-bye See you on my next video See you on my next video